Bidang yang tetap berat Beginilah perjuangan warga Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pasca banjir bandang yang melanda wilayah mereka. Warga terpaksa harus melintasi jembatan darurat untuk menuju ke sejumlah lokasi di seberang desa. Salah satunya seorang wanita hamil yang harus dibantu warga lain untuk melintasi jembatan saat akan menjalani pemeriksaan ke rumah sakit Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Meski berbahaya, warga terpaksa harus menyeberangi jembatan karena merupakan satu-satunya akses penghubung ke wilayah lain. Ya, jembatannya putus. Di sebelah sini putus. Sehingga atas satunya lewat sini. Ini jembatan menghubungkan kejahatan Almarat Tengah ada 13 desa dan kejahatan Almarat Barat ada 18 desa. Pasca banjir yang melanda wilayah ini, sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan mengalami kerusakan dan hingga kini belum diperbaiki. Di kecamatan Adonara Barat, sebanyak 13 desa masih terisolir, sementara jalan akses menuju kota Larantuka masih sulit dilalui. Dari Adonara Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Hainus Penaporkan.